Kasus kematian Ella Nurhayati Janda asal Lembang Kabupaten Bandung Barat akhirnya terkuak. Kerabu petang penyidik Satres Rimpol Res Cimahi telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun karena dilindungi undang-undang, identitas pelaku dirahasiakan. Misteri kasus pembunuhan pegawai bank di Lembang Kabupaten Bandung Barat akhirnya terungkap. Polisi sudah menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Untuk mengungkap kasus ini dibutuhkan waktu hampir sebulan lamanya. Tidak sedikit saksi ahli seperti psikiater, psikolog, pusat laboratorium forensik atau pusla form Mabespori yang dilibatkan untuk mengungkap pembunuh Ella. Hasil pengujian tersebut pun sudah diterima penyidik sehingga kasus pembunuhan Ella menjadi terang. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara memastikan pihaknya sudah menetapkan seorang pelaku. Namun Rusdi Enggan menyampaikan detail tersangka karena dilindungi undang-undang. Lembang yang menewaskan seorang karyawati, Bogaibang. Sehingga saat ini penyidik telah menetapkan tersangka dan akan segera mengeringkan berkas tersangka dan barang bukti pada kejasaan. Sini-sini apa? Karena dilindungi oleh undang-undang jadi kami tidak bisa menjelaskan detail. Yang jelas kejadian pembunuhan 338 yang dilembang telah kami tetapkan tersangka satu orang dan akan segera diproses sebagaimana ketentuan. Ella Nurhayati seorang karyawati Bank BUMN tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan Kayu Ambon Lembang Kabupaten Bandung Barat 11 September lalu. Kini misteri pelaku pembunuhan korban mulai terkuat yang diyakini orang terdekatnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!